Intro Sejak lahirnya ajang palap motor dunia, ajang palap ini telah memiliki berbagai macam kategori dan kelas. Dimulai dari kelas 50cc hingga saat ini yaitu di kelas MotoGP 1000cc. Lalu kelas apa saja yang pernah diadakan MotoGP di masa lalu? Mari simak bersama informasi yang akan kami sajikan. Pada 13 Juni 1949, balapan motor kelas 350cc adalah balapan yang mengawali ajang balap motor dunia. Balapan pertama ajang balap motor dunia ini diadakan di Isle of May. Namun kemudian kategori kelas ini dihilangkan pada tahun 1982. Juara dunia terkenal di kelas 350cc ini adalah John Sertis, Jim Redman, Mike Hellwood, dan Giacomo Agostini yang memenangkan tujuh gelar dalam kejuaraan motor dunia. Pada era ini terdapat beragam tipe mesin. Mulai dari mesin bersilinder tunggal dan mesin multisilinder yang mempunyai tenaga antara 30 sampai lebih dari 60 horsepower. Beberapa tahun yang lalu, kelas 250cc adalah kelas menengah Grand Prix MotoGP. Sebelum akhirnya berubah menjadi kelas Moto2. Kelas ini menggelar kejuaraan balap dunia pertamanya pada 15 Juni 1949 di tempat yang sama. Di mana balapan 350cc diadakan dua hari sebelumnya. Balapan terakhir 250cc ini digelar pada 8 November 2009 pada GP Valencia. Dan kelas ini kembali hadir di 2012 di kejuaraan dunia dengan nama baru yaitu Moto3. Sebagai kelas yang paling rendah yang bisa kita lihat sekarang. Mesin-mesin pada motor ini telah banyak berganti mengikuti zaman. Dari mesin single silinder empat tah menjadi enam silinder paralel. Tenaga dari mesin ini pun telah berkembang dari yang hanya 20 horsepower menjadi hampir 90 horsepower. Berlanjut ke kelas yang lebih tinggi, 500cc. Pada 17 Juni 1949 merupakan akhir pekan, ajang kejuaraan balap motor dimulai untuk pertama kali kelas balap yang paling tinggi. Balapan itu juga digelar di Isle of Man. Dan kelas 500cc merupakan bagian dari ajang balap Grand Prix hingga tahun 2002. Dan saat itu juga merupakan tahun terakhir motor 500cc dua tah bertemu di satu litasan dengan MotoGP 990cc empat tah yang baru. Pada awalnya, motor di kelas 500cc ini memiliki mesin silinder tunggal empat tah yang bertenaga hampir 50 horsepower. Namun seiring berjalannya evolusi mesin serta kategorinya yang meningkat secara dramatis, mesin-mesin hingga enam silinder pun bermunculan. Kemudian kelas ini beralih ke mesin dua tah V4 yang memiliki tenaga hingga lebih dari 200 horsepower. Seperti motor Honda NSR 500 yang dikendarai oleh legenda seperti Mick Dohan dan Alex Kerebel. Pada 3 Juli 1949, Big Grand Prix Sweden merupakan balapan pertama bagi kelas 125cc yang selama bertahun-tahun menjadi kelas terendah sebelum akhirnya datang kelas 50cc. Balapan kelas 125cc di kejuaraan dunia pun digelar hingga tahun 2011. Yang mana setelah itu berganti nama menjadi mototrip. Tenaga motor pun berkembang dari 15 hingga mendekati 50 horsepower. Begitu juga di kelas 125cc ini. Melalui periode evolusi mesin dari mesin single silinder dan multi silinder serta mesin empat tah sampai dua tah. Pembalap yang pernah menjadi juara dunia di kelas 125cc banyak yang menjadi pembalap hebat. Seperti Mark Marquez, Jani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Valentino Rossi. Setelah kelas 125cc muncullah kelas yang paling kecil yaitu kelas 50cc. Kejuaraan balap motor dunia 50cc pertama kali digelar di GP Spanyol di Mongeor pada tanggal 1 Mei 1962. Dan ini menjadi kelas paling kecil yang ada di kejuaraan dunia. Balapan di kelas 50cc ini hanya berlanjut hingga tahun 1983. Ini dikarenakan dari berbagai kelas balap motor yang dilombakan, kelas 50cc mengalami banyak pengembangan sepanjang tahun. Bermula dengan mesin single silinder dan twin silinder yang mulai digunakan dengan tenaga kurang dari 10 horsepower dan naik hingga hampir 20 horsepower. Membalap Angel Nieto pernah meraih tujuh gelar juara dunia di ajang balap motor di kelas ini. Kelas 50cc yang merupakan kelas terendah kejuaraan balap motor dunia 1984 akhirnya diganti menjadi kelas 80cc hingga 1989. Dan kelas 80cc ini menjadi kategori perlombaan dengan periode waktu terpendek. Dari kejuaraan balap motor dunia dengan mesin motor silinder tunggal 2 tak dan menghasilkan tenaga sekitar 30 horsepower di kisaran 14.000 RPM. Jorge Martinez Aspar adalah salah satu pembalap yang memenangkan 3. Dari 6 kejuaraan dunia yang diadakan di kelas ini dan berhasil menjadi juara dunia dengan motor derby GP80-nya. Kemudian pada era milenium muncullah kelas 990cc yang kita sebut kelas MotoGP sekarang. Hal ini bermula pada tahun 2002 ada perubahan regulasi pada kelas tertinggi Grand Prix yang mengharuskan mengganti kelas 500cc. Dan motor 2 tak yang tak berpolusi tinggi ke motor 4 tak 990cc. Dari situ hingga tahun 2006 kelas baru MotoGP ini mulai menggunakan kapasitas silinder tersebut. Di waktu itu motor Honda RC211V adalah motor yang paling powerful di Grand Prix. Dengan raihan 3 kali juara dunia yang diraih Valentino Rossi dan Mickey Hedda. Mesin motor ini di tahun pertama kelas MotoGP memiliki tenaga lebih dari 210 horsepower. Bahkan bisa melebihi 260 HP di tahun lalu. Ini membuktikan evolusi yang terjadi pada tahun itu dengan ditandai sebelum dan sesudah teknologi elektronik yang berkembang besar yang digunakan di era MotoGP sekarang. Kemudian pada 2007 terjadi lagi perubahan regulasi MotoGP. Pabrikan yang berkompetisi di kelas MotoGP terpaksa mengurangi kapasitas silinder mesin ke 800cc. Ini merupakan penggantian menyeluruh mesin motor baik yang mengadopsi mesin inline dan V4 silinder. Tenaga motor ini menurun hingga 220 horsepower dan puncaknya hanya sekitar 230 horsepower. Namun implementasi dari teknologi baru seperti seamless, gearbox, dan pneumatic valve agent serta semakin canggihnya elektronik membuat catatan waktu yang dicapai sama dengan motor bermesin 990cc. Casey Stoner, Valentino Rossi, dan Jorge Lorenzo adalah pembalap yang menguasai di era MotoGP 800cc ini. Pada tahun 2010, kelas 250cc sebagai kelas menengah diapuskan dan diganti menjadi kelas Moto2. Moto2 merupakan kelas yang memberikan kebebasan menggunakan sasis dan firing. Namun harus menggunakan mesin 600cc 4 silinder inline dan karakteristik yang sama untuk semua pembalap yang berkompetisi. Mesin ini pada dasarnya dari mesin CBR600R dengan tenaga 125 horsepower. Lalu tahun 2019, regulasinya kembali diubah dan mesin Triumph 765cc 3 silinder mulai digunakan dengan tenaga yang meningkat sekitar 140 horsepower. Meskipun secara historis ada kelas 750cc di tahun 70-an, namun itu tidak pernah secara resmi menjadi bagian dari kejuaraan balap motor dunia. Marc Marquez, Johan Zarco, Franco Morbidelli, dan Peco Bagnania menjadi juara dunia di kelas Moto2 dengan mesin 600cc. Sementara Alex Marquez juga juara dunia pada 2019 dengan mesin Triumph yang baru. Kemudian pada 2012, kelas Moto3 mulai menggantikan kelas 125cc yang akhirnya menjadi kategori baru di kejuaraan balap motor dunia. Regulasi di kelas Moto3 meresmikan penggunaan mesin prototipe 250cc, silinder tungga empat tak dengan elektronik terbatas dan menghasilkan tenaga sekitar 50 horsepower. Hanya di kelas terendah, perubahan regulasi pun terjadi di kelas tertinggi yang memaksa pabrikan-pabrikan untuk mencari solusi terbaru. Regulasi yang sekarang memperbolehkan mesin empat silinder sampai 1000cc. Mesin motor di kelas MotoGP haruslah empat silinder inline atau V90 derajat agar motor bisa mencapai tenaga sekitar 230 horsepower. Namun motor ini sekarang tenaganya bisa mencapai 260 horsepower dan mampu melampaui kecepatan 360 km per jam di beberapa sirkuit. Dengan kapasitas silinder, mesin ini telah terlihat banyak perubahan dalam hal elektronik dan aerodinamika motor. Para pembalap harus menggunakan pengaturan mapping motor dan tambahan aerodinamika dari fairing untuk mendapatkan grip motor yang lebih baik. Dan di era ini, Mark Marquez masih menguasai dengan meraih 6 kali juara dunia.